Intro Lohanbar, apa gue bilang? Pemandangannya bagus kan? Ah, gak percaya sih lo Ntar abis ini kita makan ya Makan wartok-wartok Lalu-lalu Kayaknya kita harus Ini dulu Halo guys Kembali lagi Bersama gue Sini-sini Nggak ada besono Ya nih, lo pegang nih sekarang nih Ya udah, sekarang kita udah nyapin di danaunya Sekarang gue mau ngapain Sekarang gak tau dia mau ngapain Ya, oke udah Ya halo guys Balik lagi sama gue Kali ini gue udah di Gunung Gunung apa ini Bar? Nggak tau gue ini, Gunung Salak ya? Ya, udah Gunung Salak pokoknya guys Ya, oke Jadi pemandangan disini bagus banget Ya Oke, segitu dulu guys Assalamualaikum Biar nanti insya Allah Jadi aku turun Insya Allah ya Ayo, masuk Tarim Aduh, cape juga nih Lo kok lu minum? Minum dong gue Minum dong gue Dikit aja, jangan banyak-banyak Ah Gue capek ini lah Nanti gak cukup sampai atas Nanti lu capek aja Dan dihabisin Eeh, malah dihabisin Gimana? Gimana? Capek gue, gak mau lagi Gapapa kan gue habisin Jangan lah Udah Kalau misalnya ambil atas itu gimana? Udah, udah gak apa-apa Gimana? Gimana tuh ya? Udah ya, lambut Udah ya ntar lu ah gue nafas dulu nih bentar gue nafas dulu capek tau gak udah duluan aja udah gue cukup disini aja udah duluan capek betbar Assalamualaikum Waalaikumsalam start dibantu buka jaketnya tiduran ya ini harus dibantu untuk bantalan untuk bantalan kakinya diteguk dua lagi dua luruskan kakinya biring ya taruh lagi balik disini balik lagi alhamdulillah coba berdiri coba coba dulu udah segeran enak alhamdulillah ini pegel-pegel juga tadi badannya alhamdulillah ayo mampir ke rumah aja yuk gimana lelah kita istirahat kita minum oke boleh boleh start ayo oke oke start assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah udah nyampe rumah gimana tadi ceritanya kalau bisa kehabisan air yaudah kalau gitu minum madu hutan premium dulu biar segar lagi ayo pakai air diaduk silahkan silahkan olahraga yang memang tidak pada umumnya di tempat yang terjal ya atau yang jauh atau yang terlalu panas perbekalan harus kita perhitungkan ya air jika diperhitungkan ketika memang airnya sedikit maka cara konsumsi air adalah satu teguk setelah itu disuruh dengan air liur jadi kalau kita hari ini konsumsi air geluk-geluk-geluk-geluk-geluk justru akan terbuang karena terlalu panas makanya cara mudah adalah minum air telah terteguk didorong dengan air liur ini sebuah strategi agar kita tidak haus tidak dehidrasi dan insyaallah akan semakin kuat perlu sekali kita memperhatikan ya manajemen ketika kita melakukan perjalanan ya yang kita sebut dengan manajemen perbekalan perbekalan ini dibagi menjadi dua pertama adalah fisik dan bekal yang untuk menunjukkan fisik ya fisik berarti kita harus menguatkan daripada satu asupan nutrisi makanan buat kita contoh sarapan ya yang kedua istirahat yang cukup sebelum berjalanan panjang atau jauh kita tidak boleh terlalu larut dalam tidurnya ya yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup di dalam perjalanan supaya kita semakin fit ini juga diperhatikan ya yang kedua adalah yang dibawa adalah makanan yang ringan yang menutrisi tubuh kita satu adalah air putih ya yang kedua adalah salah satunya adalah madu karena madu adalah sebaik baik minuman yang berenergi ya yang ketiga boleh bawa yang ringan dan awet adalah buah kurma ya atau buah-buahan ya itu kuat atau yang sering kita gunakan adalah buah pisang nah ini ya pisang ini kan arus pisang pisang ini adalah buah yang mengandung kalium tinggi sehingga dia menguatkan otot dan juga sendi juga sangat cepat mengenyangkan nah ini makanya banyak sekali teman-teman pendaki teman-teman yang berjalanan jauh naik sepeda itu membawa buahnya adalah buah pisang karena apa? pertama adalah menguatkan mengenyangkan apalagi pisang di sirama madu semakin kuat lagi dan ketika konsumsi dua faktor ini akan menguatkan air sehingga kita tidak terlalu banyak membuang air atau perbekalan air kita insya Allah cukup dalam perjalanan tersebut insya Allah begitu ini jadi pelajaran penting dan jangan dilakukan kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai kita rencana dalam menguatkan fisik tapi ternyata terevakuasi gitu ya bisa dipahami baik selamat menikmati selamat menikmati